Memang BR ini kan bank terbesar dan tersebar ya, sebagai bank lembaga keuangan mikro atau UMKM tepatnya. Jadi kami memang tentu ingin bisa bagaimana melayani sebanyak-banyaknya untuk bisa melakukan berbagai transaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Dan tentu bagi kami ada risiko operasional yang tinggi untuk bisa melayani lebih banyak lagi dan juga makin dalam lagi begitu, terhadap overhead cost yang juga tinggi oleh itu jawabannya adalah digital. Kami juga punya aspirasi bagaimana BR bisa melayani lagi yang lebih kecil lagi, kami sebut dengan go smaller, kemudian dengan tenor yang lebih pendek lagi, go shorter, kemudian dengan cara yang lebih cepat, go faster. Itu ini jawabannya adalah digital dan inisiatif digital ini sudah kami lakukan sejak tahun 2017 yang kami melakukan dengan dual strategy. Pertama adalah bagaimana BR bisa mengoptimalkan dari bis model yang ada untuk bisa lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien di situ dan juga customer risk irin yang lebih baik lagi dengan melakukan tentu dengan teknologi membuat kami bisa lebih melalui layar-layar kami yang melalui digital seperti misalnya dalam hal penyawaran kredit, di 2017 kami sudah mulai bagaimana dengan perangkat brisport yang digunakan oleh seluruh petugas mantri kami, akun officer kami yang ada di Indonesia, mereka sudah diequip dengan tools mobile sehingga mereka bisa melayani pinjaman yang tadinya dua minggu bisa kurang dari dua hari dengan demikian meningkatkan aktivitas, efisien, dan juga customer experience. Juga kami masuk dengan ke agen-agen kami yang disebut dengan agen BRILLING yang sekarang jumlahnya sudah 500 ribu, itu bagaimana bisa menemukan melayani masyarakat lebih banyak di berbagai pelosok begitu, sehingga mereka juga menjadi simpul dari perpanjangan layanan keuangan kami melalui perangkat digital sehingga kami bisa melihat sekarang transaksinya hampir sudah mendekati seribu triliun dan menciptakan juga value dari sisi bisnisnya yang juga cukup menjanjikan atau hasil yang sangat baik begitu ya. Kemudian dari sisi layanan kepada consumer dengan adanya akselerasi karena adanya COVID ini memang adopsi digital makin tinggi nah layanan kami berbasis dengan mobile banking ini tumbuh luar biasa melalui BRIMO, itu yang di sisi optimalisasi dari layanan bis model yang ada kami juga masuk kepada track yang kedua yaitu masuk kepada bis model yang baru melalui ekosistem digital, melalui open banking, kami sekarang masuk ke ekosistem-ekosistem digital dengan berpartner dengan para startup, para pelaku digital, para fintech begitu ya sehingga kita bisa masuk ke ekosistem-ekosistem digital seperti ke pertanian begitu ya ke pasar-pasar, nah ini dengan demikian bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat yang lebih produktif begitu. Yang berikutnya juga bagaimana BRI masuk dengan bis model baru untuk juga ikut di dalam ambit di dalam kehidupan customer lifestyle ya, jadi kami hadir dengan bis model baru untuk mengikuti sangat personalized, sangat customized untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, apalagi segmen milenial ya sekarang ada biliter yang namanya ceria, ada open account dengan model yang dilakukan di berbagai partner-partner digital kami, juga ada digital lending yang semuanya dilakukan 10 digital kurang dari 10 unit gitu ya, itu ya hal-hal yang kami dilakukan dan terus akan kami kembangkan terus dengan tadi, aspirasi untuk grow smaller, arah ultra mikro, kemudian grow shorter dengan tenor yang makin cepat mungkin seharian sudah, sekarang sudah makin pendek-pendek tenornya tidak lagi seperti bank tradisional dan juga dengan cara-cara yang lebih cepat, mungkin demikian jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis selamat menikmati